Oke, sekarang kita akan berhati bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan perprograman linear menggunakan software Microsoft Microsoft Excel add-in solver. Pertama kita supaya Anda mudah melihat Anda dikopikan dulu ini ke dalam Excel caranya paste bisa dalam bentuk paste special picture karena kalau paste biasa nanti dia akan terletak secara acak oke kemudian Anda tuliskan angka-angka yang terlibat di sini X 1200, kemudian ada angka 1000 kemudian ada angka berapa lagi itu? 8000 ada angka 6000 ada angka 1X koefisien dari X itu adalah 1 koefisien dari Y adalah 1 lalu ada constraint di sini nilainya adalah 1.200.000 dan 180 oke lalu variable keputusan yang kita ubah kita ubah adalah latak di sini ya X dan Y yang ini kita bisa isikan dengan angka berapa pun mungkin awalnya bisa kita isikan dengan angka 1 dan 1 kolom ini bisa kita sebut sebagai nilai Z nilai Z nya berapa nilai Z nya itu sama dengan berapa ini bebas saja sebenarnya Anda bisa meletakannya secara bagaimanapun Z itu adalah rumpusnya 1200 dikali X ditambah 1000 kali Y berarti 1200 dikali X oke ini oke ini adalah 1200 kali X oke maka berapa hasilnya? 1200 dikalikan dikalikan X ditambah 1000 dikalikan dengan Y hasilnya adalah 2200 jadi kalau X nya 2 jadinya berubah ya 1200 kali 2 ditambah 1000 kali 1 untuk nilai constraint yang pertama berapa? oke kita coba hitung ya tentu 8000 kali X ditambah 6000 kali Y berarti 8000 kali X ditambah 6000 kali Y berapa kita dengan 8000 dikalikan dengan X ditambah 6000 ditambah 6000 dikalikan dengan Y hasilnya adalah 2200 ya 2200 untuk yang ini berapa hasilnya? 1 dikalikan dengan X ditambah 1 dikalikan dengan Y kita bisa memberi warna mungkin kita beri simbol bahwa hal yang menjadi constraint itu berwarna merah artinya dia membatasi artinya nilai dan nilai yang variable keputusan bisa kita beri warna hijau dan nilai yang berubah-ubah bisa kita beri warna biru bebas saja sebenarnya bisa sesuai dengan keinginan Anda kita lihat lebih dekat lagi kita bisa konfigurasi model ini misalnya kalau X kita berubah jadi 10 apa yang terjadi? jadi 86000 masih di bawah constraint tapi kalau X menjadi 100 misalnya jadi 806000 sedangkan ini batasnya 1200000 masih juga di bawah constraint oke ini kita gunakan ini supaya lebih jelas ya atau tidak perlu juga tidak apa-apa oke nah sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai X dan Y sehingga constraint ini nilai dari 8000 kali X 6000 kali Y kurang dari constraint oke kita masuk ke penggunaan solver jadi model matematiknya sudah terbentuk sekarang tugas solver untuk mencari optimasinya nilai optimumnya set objektif yang menjadi fungsi tujuannya Z nya itu adalah keuntungan itu dalam spreadsheet kita ada di kolom F4 maka kita klik ini fungsinya melakukan apa? maksimasi, minimasi atau di set value-nya menjadi sesuatu tertentu tentu ya untuk kali ini kita mencari kasus maksimasi mencari nilai optimum variable keputusannya yang mana? yang dua ini yang kita ubah ini jumlah pisang dan jumlah mangga nah lalu kita membuat constraint pertama kita tambah constraint yang mana yang menjadi constraint? nilai ini harus kurang dari constraintnya nilai ini oke, itu konsep pertama konsep selanjutnya apa? konsep berikutnya adalah kita tambahkan lagi nilai ini harus kurang dari nilai ini oke semua constraint sudah terpenuhi sudah sesuai dengan model matematikanya lalu bisa ya kita bisa tambahkan juga bahwa nilai dari X dan Y harus lebih dari 0 maka kita tambahkan constraint add ini lebih dari 0 oke oke sekarang kita lakukan solve oke solver foundation jadi solver sudah menemukan solusinya semua constraint semuanya terpenuhi secara secara memuaskan intinya constraint-constraint terpenuhi maka solusi optimum kita bisa lihat X-nya 60 Y-nya 120 Z-nya keuntungannya adalah 192.000 modal yang digunakan berapa? 1.2 juta jadi tidak mungkin melebihi constraint karena sudah kita batasi tadi dan kapasitas gerobak yang tergunakan adalah 180 oke oke ini adalah hasilnya jadi kita bisa menggunakan bisa mencari solusi optimum dari sebuah permasalahan menggunakan solver selamat menikmati